Hai, selamat datang kembali di video aku Karena ini suasananya Ramadan, bulan puasa Aku mau mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Buat teman-teman yang tidak menjalankan ibadah puasa juga selamat Karena that means kalian akan menemukan banyak makanan enak di luar sana yang dijual ya kan Dan teman-teman aku tuh kayak surga banget sih, puasa itu kayak surga makanan Oke, kali ini aku pengen ngebagiin salah satu dari tradisi puasa di keluarga kami Aku nggak tahu apakah ada keluarga lain sama seperti ini Jadi aku akan memperkenalkan sama kalian atau nunjukin sama kalian menu sahur keluarga kita Setiap hari dari hari pertama sampai hari ke-30 Jadi ini menu keluarga aku aja, aku nggak tahu apakah keluarga lain juga seperti ini Aku tidak mau ngomong kalau ini adalah menu sarapan atau menu sahurnya orang al-desir Karena mungkin orang al-desir lagi bahan lain tidak makan seperti ini ya Mungkin saja, makanya aku lebih bilang ini adalah menu sahur keluarga kami Oke, dan menurut aku ini agak unik ya Makanya aku mau nge-share kalau yang biasa-biasa aja ya, ngapain sih ya kan Jadi mumpung ini kayak momennya tepat gitu dan bahan-bahannya ada semua di rumah Jadi aku akan tunjukin sama kalian apa yang kita makan untuk sahur Dan untuk sahur, aku disclaimer, aku tidak makan sahur Aku tidak sahur dan aku tidak makan makanan yang akan aku tunjukin nanti Karena perut aku, aku nggak bisa kalau makan kayak terlalu pagi Itu malah akan bermasalah ya perut aku Jadi aku lebih mending tidak usah makan apa-apa untuk puasa seharian Gitu kalau aku ya Oke, let's get started Dan aku juga akan sedikit memberikan kayak penjelasan ya tentang Nanti ada sesuatu yang harus aku jelasin Karena banyak sekali miskonsepsi di video aku selanjutnya ya Jadi aku akan jelasin, oke? So stay tuned Let's get started So aku akan tunjukin sama kalian Jadi di dalam ini adalah menu sahur keluarga ku ya Lebih tepatnya menu sahur suamiku dan bertelaku karena aku mah sahur ya kan Oke, so let's open this And here we go You can see, ini adalah siksu atau yang lebih dikenal dengan kus-kus Jadi di video aku yang masak kus-kus sama mertua itu Banyak yang mengira kalau kus-kus yang dimasak itu adalah kus-kus binatang Enggak, saudara-saudara Enggak ya teman-teman Jadi kus-kus yang kita masak itu tidak mengandung binatang kus-kus Jadi orang sini itu nebutnya adalah siksu Dan siksu ini adalah makanan khas dari orang Afrika Utara Jadi siksu itu kayak lekat banget sama orang Afrika Utara Dan kemarin juga udah ditetapkan sama PBB ya Jadi kekayaan budaya lah orang Afrika Utara Nah, ini kus-kus atau siksu yang sudah di-steam Atau yang sudah di-steam bahasa Indonesia Maaf, lupa ya aku Dikukus Nah, dikukus Jadi ini udah matang, udah bisa dimakan Dan ini kita kalau misalkan yang membedakan antara siksu untuk sahur dan siksu untuk apa namanya untuk pesta Itu siksu untuk pesta itu kayak ada dagingnya, ada sayurannya, ada kuahnya ya Kalau ini cuma siksu aja Jadi bener-bener cuma siksu Dan juga ada pakai kismis ya Jadi ini ada kismisnya Ininya seperti ini Dan ini aja, ini doang yang dimakan Sama, tapi ada campurannya Sama ini Ini dua Ini namanya susu ya Saudara-saudara Ini apa namanya Menurut, kalau aku bilangnya ini namanya susu Susu busuk, susu basi Kenapa? Karena ini kayak susu fermentasi gitu loh Jadi ada dua jenis Ini namanya Orang sini bilangnya iri Dan ini ada ikil Jadi Kalau misalkan kalian itu bukan pencinta susu Kayak aku, aku gak bisa Aku gak minum susu Dan aku juga Gak terlalu goyan susu Ya Dan Kalian ada alergi sama kayak macam bau-bau susu busuk gitu Nah kalian pasti gak suka ini Dan ini memang beneran baunya tuh kayak Bukan beneran sih Emang Apa ya Bukan kaya lagi Tapi emang beneran susu yang dibusukin Oke mungkin kalian penasaran ya Tunggu bentar aku buka Oke untuk perbandingannya ini susu ya Ini susu biasa Susu biasa ini Dan Aku akan tuang Ini yang pertama Ini sebenernya harus dikocok dulu sih Oke dikocok dulu biar dia tuh full gitu Nah ini namanya iri Aku tuang Kalian akan lihat gimana dia tekstur Jadi tuh dia kental Ya lebih kental Dari susu Dan ini tekstur dari ikil Nah ini Aku tuangin Takut coba Nah Nah itu kayak ada gumpalan-gumpalan Nah Jadi Kalau setahu aku ya Yang aku cerna dari suamiku Jadi Kalau Si Ikil ini Dia dari susu yang udah dibiarin aja gitu Jadinya makanya kalian Lihat dia ada kayak gumpalan gitu Nah Kalau Si iri ini Dia susunya tuh Kayak Apa ya Butternya Atau lemak-lemaknya tuh diilangin Aduh Aduh gak tau Gak faham aku sebenernya Pokoknya ini susu Susu basi Ya susu busuk Dan ini susu yang Yang beneran susu Dia Lihat ya Teksturnya kan Ini susu beda Ini Dia tuh kayak kental-kental Gimana gitu ya Aku Jujur aku Sampai sekarang Gak bisa Gak bisa aku Minum ini Bahkan Nyiumnya aja tuh Aku kayak udah enak banget Kayak Kayak pengen Vomit gitu Aduh Pokoknya Aku Gak bisa Nah ini karena udah aku Tuang Iri sama ikilnya Jadi daripada mubazir Aku akan tunjukkinnya gimana Jadi ini kan Kus-kusnya ya Atau siksunya ya Nah ini siksunya Begini Udah langsung aja ini Dicampur gini Kit Ini Ikil Sumpahku memuntah Bener Maaf ya Baunya lo itu loh Terus ini Iri Ya udah Terus abis itu Langsung aja Diaduk Diaduk bentar Dan udah Langsung bisa dimakan Buat napik Kalo aku jujur Aku gak bisa makan ini Sumpah Gak bisa Sama sekali Oke jadi Karena di video aku Yang masak kus-kus itu Banyak yang ngira Aku masak binatang Oke aku kan jelasin Sama kalian ya Jadi Kus-kus atau siksu Itu bukan binatang Sekali lagi So Siksu Atau kus-kus itu Sebenernya Dia itu adalah Tepung-tepungan ya Jadi dia itu berasal dari Tepung gandum Dan disini aku ada Tiga jenis Dan ini semuanya Dari Gandum Ya Dan ini Turunan gitu Turunan Dan aku kan Sebisa mungkin Ngasih tau kalian Bedanya ini apa Cuma memang aku gak bisa detail Karena aku gak tau Yang detail banget Aku gak tau Nah oke Jadi Pertama-tama Ketika gandum itu Mateng Atau dipanen Nah itu Grain-nya itu Di Apa Dihancurin Jadilah dia Ini Namanya Tahap awal ini Namanya tepung Sumulina Atau Semulin Ya Jadi ini Tepung Tapi dia itu Ada kayak grain-nya gitu Kalau tepung kan Biasanya halus gitu ya Kalau ini enggak Jadi dia Ada teksturnya Ya Ini namanya tepung sumulina Oke Jadi ini Asalnya dari gandum Nah setelah itu Tepung sumulina ini Diproses lagi Nah kalau di tempat aku Di kampung Ya Kita tuh gak pernah Beli Atau kayak mertu aku gitu Dia gak pernah beli Kayak sumulina Atau siksu itu Yang kemasan Di olahan pabrik Itu dia gak pernah beli Di toko ya Jadi dia selalu belinya tuh Di tempat Orang bikin ini Atau proses ini Karena biasanya Yang ngeproses ini tuh Ibu-ibu Ya Jadi mereka kayak Punya kelompok gitu Dan mereka Jual Ya proses ini Sumulina Jadi Kus-kus Jadi siksu Dan biasanya juga Mereka gak jual Kayak Kalau di kemasan Pabrikat itu kan Mereka jualnya per kilo ya Satu kilo Kiloan gitu Nah kalau disini tuh Minimal Kamu tuh belinya Lima kilo Jadi mereka Gak jual partai kecil Mereka langsung Partai besar Dan menurut aku Juga worth it Karena secara Ini kayak Udah jadi kayak Masih gitu disini Nah kalau tepung Sumulina ini Kita butuh Untuk bikin roti Ya namanya Ahrum Ya Kalau misalkan Kalian belum nonton Video aku yang nonton Yang buat Ahrum Kalian silahkan nonton dulu Disitu Begitu penampakan Ahrum ya Meskipun Di video itu Gak sempurna banget Bentuknya Nah setelah Tepung Sumulina ini Diproses lagi Dan biasanya itu Diproses pakai tangan ya Manual Nah Siksu Nah jadi Siksu itu bentuk Begini teman-teman Ini bukan Bukan binatang ya Oke Ini namanya siksu Dan ini juga turunannya Tapi ini namanya Kalau mertu aku sebut Ini berkukus Ya Ini masih gandum juga Tapi aku gak tau Duluan mana Siksu atau berkukus Aku gak tau Ya Aku gak bisa Konfirmasi Karena mertu aku juga Gak ada sekarang di rumah Jadi aku gak bisa Karena aku dadakan nanti Buat videonya Jadi Dia ini Satu turunan yang sama Terus ada lagi juga Sebenernya ya Yang lebih gede Dari ini Cuman kita lagi gak punya Jadi aku gak bisa Kasih tau Jadi Dia tuh Pertama Bentuknya Seperti ini Tepung Tepung Sumulina Ini namanya Lalu ini adalah Kuskusnya Atau siksu Ya Ini Terus ini Berkukus Ya Ini sebenarnya Kalau dimasak Ini sama aja Kayak pasta Ya Sebenarnya Sama aja Kayak pasta Jadi dia bakalan Punya Tekst Jadi bakalan Mengembang nanti ya Kalau dimasak Dan Sama Kayak pasta Karena kan dia Dasarnya itu juga Gandum Ya Sama kayak pasta Nah Jadi itu ya teman-teman Jadi Siksu Atau kuskus Itu bukan Binatang Tapi dia adalah Apa ya Tepung Sebenarnya Tepung ya Cuman ini Di Diayak Pakai tangan ini Ya Makanya dia seperti ini Jadi dia mulai dari Yang fine Fine Seperti ini Menjadi Ada teksturnya Sedikit Jadilah siksu Yang tadi Ya kan Nah Terus jadi Begini Oke Oke gimana Kalian dapat pengetahuan baru kan Dari Video aku kali ini Semoga aja Ini pengetahuan Yang bermanfaat Buat kalian Karena aku juga Sebenernya Udah Apa ya Udah lah masih Pengen nge-share Tentang Ini Apalagi tentang Susu busuk itu Tadi Cuman aku belum Nemu konteksnya Dan sekarang Adalah konteks yang tepat Oke Jadi itu deh Tadi ya Tentang Gimana Menu Sahur Di keluarga kami Mungkin juga Akan beda sama Keluarga-keluarga lain Dan kalau misalkan Kalian punya Pengalaman ya Tentang sahur Untuk keluarga Aldo Zaire Boleh banget Share-in-share di kolom komentar Untuk memperkaya Pengetahuan kita Tentang Aldo Zaire Oke Dan Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Sampai habis Semoga video ini bermanfaat Kita jumpa lagi Di video aku Yang selanjutnya Bye 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 Terima kasih.